Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Orizah Satipalubis Sesuai dengan judul yang sudah kalian lihat Kali ini, di video ini Aku akan nge-share tutorial Pake pasmina yang simple Dan bisa kalian ikutin di rumah Karena itu bener-bener pasmina Yang sering aku pake sehari-hari Dan bener-bener simple Jadi gak ribet Kalian juga bisa ikutinnya nanti di rumah Sebelum kita masuk Ke tutorialnya, jangan lupa Pastiin kalau kalian udah like Udah subscribe channel aku Dan juga komentar di bawah Kalian juga bisa share Ke teman-teman yang lainnya Apabila kalian ngerasa video aku ini Bermanfaat, satu subscribe Dari kalian, itu sangat berarti Buat aku, ngebantu aku banget Untuk ngembangin channel ini Oke, sekarang kita Masuk ke tutorialnya Tapi sebelum aku kasih tau tutorialnya Aku mau kasih informasi ke kalian Kalau kalian itu mau pake pasmina Usahain baju yang kalian pake itu Jenisnya kemeja Biar ada keranya disini Untuk ngeganjur si pasmina ini Biar gak nampak-nampak Lehernya gitu Kan biasa kalau kita pake pasmina Itu nampak-nampak lehernya gitu kan Jadi, usahain Kalau kalian mau pake pasmina Pake baju kemeja Yang ada keranya Atau kalian bisa beli Kayak manser leher gitu Sekarang sudah banyak dijual Manser leher itu Biasanya dia sampai sini Sampai nutupin ke sini Jadi, kalau kalian pake baju-baju Baju-baju Kayak kaos-kaos gitu Lehernya juga gak bakal keliatan Itu tips dari aku yang pertama Baru, tips dari aku yang kedua Kalau kalian mau pake pasmina Juga harus pake pentul Atau peniti Karena menurut aku Kalau misalnya Gak kita pentulin Atau kita penitiin gitu Nanti kalau kita bawa keluar Kena-kena angin Itu bisa lepas Jadi, usahain Pake pentul juga Atau pake peniti Yang gak bisa pake pentul Sekarang kita lanjut ke tutorialnya Jangan di-skip ya Ini dia bentuk yang pertama Jadi, aku pasang Pasminanya itu sama panjang Antara yang di sebelah kanan Dan di sebelah kiri Baru tinggal dirapiin aja Disesuaiin sama bentuk pasminanya Disini aku pake pasmina Yang bahannya seruti Baru dilipat Di salah satu sisinya Itu dilipat Dan dipentulin Di sisi yang satunya Tapi dia di bagian dalam Disini aku pake pentul Yang pentulannya itu kecil Karena menurut aku Bisa lebih rapi aja sih Tapi kalau misalnya Kalian gak ada pentulan yang kecil Kalian juga bisa pake pentulan yang biasa Selanjutnya Selanjutnya Bagian yang tadi dipentulin itu Kita sampirkan ke belakang Dirapikan aja Dan bagian yang tadi belum dipentulin Itu kita pentulin juga Tapi Cara mentulinnya Diambil dari Sisi yang di dalam Untuk yang look pertama Sudah selesai Untuk look yang kedua Gampang banget Dari bentuk yang tadi Kalian tinggal sampirin aja Ke Pundak sebelah kiri Bebas sih Itu bisa dipentul atau tidak Tapi yang ini Cantik banget Kalian bisa pake untuk Ke pesta Lalu kita lanjut ke Look yang ketiga Look yang ketiga Kali ini aku pake yang sebelah kiri Lebih pendek Daripada sebelah kanan Seperti biasa Kita Kita rapikan dulu Pas minanya Terlebih dahulu Kalau Ngerasa Udah mulai rapi Langsung dipentulin aja Sama disini aku juga Pake pentulan yang kecil Lalu Sisi yang panjang Kita lilitkan Ke atas Tinggal dirapikan aja Yang di atasnya Biar Nggak Nggak kelihatan Berserak Lalu kalian juga Bisa pentulin itu Di samping Sebelah kanan Untuk posisi pentulnya Kalian bebas Pilih Di bawah Kayak aku buat Atau kalian pilihnya Di tengah-tengah Juga bisa Tergantung selera aja sih Baru tinggal kita rapikan depannya Itu kalau misalnya Kalian mau lebih panjang Depannya kalian Bisa dipanjangin Tapi kalau mau yang nampak Lebih simple Bisa dipendekin juga Lalu untuk look yang lain Kalian juga bisa Tari yang di belakang itu Tadi ke depan Jadi terlihat Lebih rapi Lanjut look yang keempat Di look yang keempat Sama Aku pakai Yang di sebelah kiri Lebih pendek Dan yang di sebelah kanan Lebih panjang Tapi Yang di sebelah kiri Gak sependek Yang Yang tadi Look yang sebelumnya Terus tinggal Dirapikan aja Baru aku lipat Ke bagian dalam Kalau kalian udah ngerasa Cukup rapi Kalian bisa langsung Pentulin aja Lalu Yang bagian Panjangnya itu Kita Tarik ke atas lagi Hampir sama Sama look yang sebelumnya Cuman bedanya Dia sisi sebelah kirinya Yang kali ini Lebih panjang Jadi dia kelihatan Di depan Dan aku pentulin lagi Di samping Sebelah kanan Di dekat bagian bawah Dan sudah jadi Kalian bisa Pakainya gitu aja Jadi Kelihatan Kalau yang tadi Sisi sebelah kirinya Tidak kelihatan Yang kali ini Sisi sebelah kirinya Kelihatan Lalu Lalu untuk look selanjutnya Kita bisa Ngambil Si sisi yang di belakang itu Ditarik ke depan Jadi Sisi kanan Dan kiri itu Ada di depan Lanjut look yang ke enam Aku pakai Masih sama Yang sebelah kiri Lebih pendek Dan yang sebelah kanan Lebih panjang Tapi sudah aku langsung Pentulin Seperti biasa Lalu disini Sisi yang panjang Ditarik ke belakang Tapi sebelumnya Kita naikkan dulu Yang di bagian belakangnya Biar lebih mudah Untuk menariknya Dan menyusunnya Ke arah belakang Sambil ditarik ke belakang Kita sambil Rapiin yang di depan Biar nanti Hasilnya rapi Tidak berserahkan Lalu kita turunin Yang tadi kita lipat ke atas Dan Tadah Sudah jadi Simple banget kan Untuk look yang berikutnya Aku pakai Sama panjang Antara kedua sisi Kanan dan kiri Lalu seperti biasa Kita rapikan dulu Untuk yang kali ini Aku ambil Dari bagian dalam Pas minanya Jadi Tidak dilipat Yang di luar lagi Aku ambil yang bagian dalam Lalu langsung Aku pentulin Jadi look ini Bisa dipakai Untuk semua jenis muka Walaupun mukanya bulat Kalian tetap bisa pakai Look jenis ini Karena Benar-benar lucu Kayak ada sayap-sayapnya gitu Di samping kanan kiri Muka kita Baru Aku tinggal Taruh aja Yang satu sisi ke belakang Bebas sih Mau yang sebelah kanan Atau sebelah kiri Tapi aku letakinya Dari bagian dalam Selanjutnya Kita juga bisa Letakin yang bagian depannya itu Di sebelah kiri Jadi dia lebih Anggun Lebih cantik Dan lebih rapi Untuk look selanjutnya Aku masih pakai Pentulan pasmina yang sama Sama panjang Dan aku akan Letakin satu sisinya Ke sisi bahwa aku Kalian bisa pentulin Kalau kalian mau Biar dia gak Ngeser-geser Tapi aku gak aku pentulin Dan ini cuman butuh Satu pentul aja Simple banget kan Cocok banget Untuk dipakai sehari-hari Selamat mencoba Itu dia tadi Tutorial dari aku Pasmina sederhana Simple Yang bisa kalian ikuti Di rumah Kalau misalnya Kalian butuh Tutorial-tutorial Yang lainnya Kalian bisa Comment di bawah Nanti aku bikinin Oke Jangan lupa Sebelum kalian Tinggalin channel aku Jangan lupa dulu Kasih like Subscribe Sama komen ya Dan di share Ke teman-teman yang lainnya Biar teman-teman yang lainnya Juga mendapatkan Informasi yang sama Dan juga Tidak lagi ngerasa Pakai pasmina itu Ribet Padahal Pakai pasmina itu Sesederhana itu Sekian dari aku Oriza Satifalubis Tidak 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 Tidak